Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa di manapun anda berada Jumpa lagi kita di program prestasi Saya Irwan Firman teman anda Sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat Silahkan yang akan bergabung bersama Di 0271 679 3000 Untuk klien phone Kemudian di sms dan whatsapp kami 0812 553000 Pemirsa di manapun anda berada SMA MTA Surakarta menjadi sekolah menengah Yang tentunya memberikan peluang bagi para siswanya Untuk memberikan ruang sekali lagi kepada para siswanya Untuk menunjukkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka Nah salah satunya di bidang olimpiade Nah di siang ini kami kedatangan tamu Ada mas Izuddin, mas Gilbrand, mas Alka Mereka yang kemudian nanti akan merepresentasikan Tidak cuma SMA MTA Tetapi kota Surakarta untuk maju di tingkat Jawa Tengah Untuk program olimpiade sains nasional Nah di tengah-tengah para siswa ini juga hadir Bapak Bobi MSI, beliau selaku pendamping dari adik-adik kita Kami sapa dulu semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat dan Pak Bobi yang selalu menemani adik-adik kita ini Semangat terus harusnya Siap Mas Firman Ini Pak Bobi membawa tiga Yang seharusnya lima Nah barangkali sedikit disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah dulu ini Namanya masih apa masing-masing Kemudian apa spesifikasi mereka untuk kejuaraannya Siap Mas Firman Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun berada Kami dari SMA MTA Surakarta Membawa tiga anak didik kami Yang harusnya lima Karena sesuatu hal tidak bisa hadir Yang kami bawa dari bidang matematika Mas Yudin Kemudian bidang biologi Mas Gilberan Dan bidang kimia Mas Alka Mereka ini representasi dari kota Surakarta Yang didalam bidang lomba olimpiari sains nasional tahun 2018 Begitu Baik terima kasih Mas Bobi Saya panggil Mas aja ya Karena masih sangat muda Untuk di guru SMA MTA Saya ulangi lagi kalau Mas Yudin yang ini ya Ini adalah di bidang matematika Mas Gilberan ini bidang biologi Kelihatan ya Mas ya Orang biologi itu kayak gimana Kemudian Mas Alka ini di bidang kimia Kemudian yang dua Yang dua tadi Mbak Jihan bidang kebumian Kim sains Kemudian Mbak Nabilah bidang fisika Baik mudah-mudahan sedang menyemak ya Atau mungkin kapan-kapan kalau mereka lolos di tahap berikutnya Gentian yang tampil di sini ya Ini putra dulu baru putri nanti mudah-mudahan Nah tadi saya sampaikan sekolah menengah Karena ini untuk sekolah menengah pertama dan menengah atas Ada masing-masing ya olimpiadanya ya Mas Bobi ya Jadi lombanya memang sudah sendiri-sendiri Sudah sendiri-sendiri Tapi juga yang SMP kelas 9 juga sudah diikutkan Jadi nantinya kan kalau dia tahun depan Sudah kelas 1 SMA Jadi dia bisa ikut di Sudah ada yang punya pengalaman seperti itu? Ada? Belum ya? Kalau dulu mungkin di Umar itu ya Mas Umar itu yang sekarang di ITB Yang sering muncul juga di bahasa Arab Jadi ketika waktu kelas 9 Dia sudah ikut kelas SMA SMA-nya Menengah atas begitu ya Baik Ya mudah-mudahan Mas Izzuddin, Mas Gilbran, Mas Alka, Mbak Nabilah, dan Mbak Jihan Nanti bisa memberikan kenang-kenang yang terbaik ya untuk kota Surakarta ya Karena ini sudah melalui tahap yang pertama Atau bagaimana? Silahkan Mas Bobi Betul Jadi ini sudah tahap pertama yaitu seleksi tingkat kota Kota Yang nantinya akan diambil ke tingkat provinsi Jadi provinsi itulah kemudian diambil 20 besar Yang nanti akan mewakili provinsi Jawa Tengah Itu nanti dilaksanakan pada 16-19 April Di Hotel Muria Semarang Kemudian setelah nanti lolos di Semarang Nanti akan mengikuti Olimpia Design tingkat nasional di Sumatera Barat Padang Di Padang ya, titik masih di Padangnya ya Kalau sampai lolos ke sana ya Ya mudah-mudahan ekspektasinya atau targetnya mencapai ke sana Tetapi kalau pun belum mungkin masih ada tahun depan Kalian kelas berapa sekarang Mas Izzuddin? Kelas 10 saya Kelas 10? Mas Gilbrand? Kelas 11 Mas Alka? Kelas 11 Kelas 11 ya Tapi maksimal kelas berapa Mas Bobi? Kelas 10 ada kesempatan? Masih ada kesempatan? Satu kali lagi Kemudian yang kelas 11? Sudah sekarang? Saatnya? Saatnya? Tidak ada waktu lagi Tidak ada waktu lagi Baik, ini jadi yang dedekan sudah kerasa ya siapa ya? Kemudian untuk Mas Bobi Untuk Nabila dan Jihan Kelas berapa mereka? Kelas 11 semua Kelas 11 ya? Baik Mudah-mudahan bisa memaksimalkan potensi ya Nanti ya untuk bisa masuk ke tahap berikutnya Ke Mas Izzuddin dulu Ini di bidang Matematika Sedikit pengalaman kepada adik-adik kita yang ada di rumah Atau teman-teman yang ada di rumah Yang mungkin saja Mereka itu nggak tahu juga sebenarnya Ada lomba sains nasional ya Mas Bobi ya Kadang-kadang di SMA tertentu hanya ditunjuk saja Untuk kemudian maju ke tahap kota atau kabupaten Tetapi ini alhamdulillah SMA MTA Selalu ada pembibitan ya Di sana ya Baik, monggo Mas Izzuddin Sedikit dijelaskan Bagaimana kemarin lomba di bidang Matematikanya? Kalau di SMA MTA itu lombanya pertama dari Pertama itu ada seleksi Seleksi untuk yang ikut Ikut perwakilan dari SMA MTA Nah itu di seleksi Seleksinya ada beberapa tahap Kalau yang Matematika Nah habis itu kan Diambil beberapa orang yang Bisa ikut itu Habis itu nanti Ketika mau OSN itu Dari sekolah mengadakan Kerjasama dengan Pembina-pembina ya Dengan UNS Oh ya, baik Jadi kamu sudah disaring dulu Untuk kemudian Beberapa orang Kemudian maju ke Kota Surakarta ya Jenis Jenis soalnya Mas Kalau di bidang Matematika Kayak apa sih gambarannya? Isian singkat Isian singkat Isian singkat Isian singkat Isian singkat Ada waktu berapa? Dibutuhkan waktu berapa? Untuk soal berapa? Untuk Matematika itu Soalnya ada 20 nomor Waktu pengerjaannya 2 jam 2 jam ya? Nggak isi ya Jadi Isian singkat Langsung jawaban Langsung jawaban ya? Oh, baik Jadi nggak multiple choice ya? Nggak ABCD ya? Nggak ya? Jawabannya salah sudah Mas Salam Gitu ya? Baik Itu pengalaman dari Mas Izzudin Jadi ada 20 soal Dikasih waktu Cuma 2 jam ya? Ini berapa totalnya Yang ikut Matematika Untuk sekota Surakarta? Kalau totalnya kurang 75 75 75 ya? Mas Bobby ya? Baik Jadi mungkin kemarin Mas Izzudin Cuma fokus terus ya? Nggak ngelihat Samping kanan kiri ya? Nggak ngelihat tapi Nggak fokus totalnya berapa ya? Tata-rata 75 Tata-rata 75 ya? 9 bidang nanti Oh, begitu Baik Alhamdulillah Ini Mas Izzudin Ini sudah masuk di Top berapa ini berarti ya? Top 5 atau top 7 Begitu ya Untuk kemudian maju ke seleksi Provinsi Baik Lebih maksimal lagi ya? Mudah-mudahan ya Mas Izzudin Baik Kemudian Mas Oh ya Maaf Masih ke Mas Izzudin Kalau Seputaran soalnya Kira-kira seperti apa Mas? Bidang apa saja? Di Matematika itu Bidangnya itu Seputar Ada 5 bidang Yang pertama itu Bidang Teori Bilangan Lalu Aljabar Geometri Sama Kombinatorik Ya 4 bidang Salah-salah 4 bidang ya Jadi Bilangan Aljabar Geometri Sama Kombinatorik Mudah-mudahan ini Adik-adik kita khususnya yang ada di SMP Mencatat apa yang disampaikan Mas Izzudin tadi Barangkali suatu saat Yang punya potensi di bidang matematika Bisa ditekuni Di beberapa bidang itu Dari kecil Mungkin dari SMP Mas Izzudin sudah suka matematika? Sudah Sudah ya? SMP sudah pernah ikut Oh sudah pernah ikut lomba juga ya Baik Alhamdulillah Ini berarti memang sudah punya bekal lah Kesannya seperti itu ya Kalau yang dari 4 bidang tadi Saya langsung akat tangan Mungkin kita bidangnya sudah beda-beda Saya suka di bidang astronomi waktu itu Baik Dek Dari 20 soal 2 jam Kemudian beberapa tipikal soal tadi ya Pemirsa Itu yang di-sharekan dari Mas Izzudin Kemudian dari Mas Gilberan Di bidang biologi ya Iya biologi Bisa sedikit diceritakan Gimana? Kalau dari tim biologi itu Modelnya sama seperti matematika Dari awal Pihak tim OSN yang dulu itu Mengadakan presentasi Buat nanti menyaring Dari teman-teman kelas 10 Yang mau masuk ke tim biologi Setelah itu nanti Dari tim inti OSN Membuat soal untuk dijadikan Bahan ujian bagi yang Ingin mengikuti Tim OSN biologi Setelah ketemu disaring Jadi setiap angkatan itu Kira-kira 5 orang Setelah itu nanti dari pihak sekolah Menyeleksi lagi Menyaring lagi Untuk siapa yang jadi tim inti Yang maju ke OSN Baik siap Jadi intinya Di SMA MTM Memang sudah ada tim-tim yang support Untuk masing-masing divisi ya Di masing-masing bidang Ini menarik sekali Dan mudah-mudahan Akan semakin menarik minat Adik-adik kita Yang barangkali Suatu saat pengen masuk ke SMA MTM Sudah ada bidangnya masing-masing Matematikal pun juga Sudah ada timnya ya Oke Ini tim biologi ya Mas Gilbran ya Baik Untuk teknis lombanya Mas Gilbran Gimana kemarin? Untuk teknis lombanya Ya seperti tahun kemarin Tapi cuma bedanya Yang tahun ini itu Untuk soalnya itu Modelnya Statement Jadi menentukan Benar atau salah Oh gitu Dari 50 soal Itu nanti 50 soal Waktunya 3 jam Setiap nomor itu Diberikan 4 opsi A, B, C, sampai D Dari kita itu Dari peserta harus menentukan Statement itu Benar atau salah Jadi total Kalau diakumulasi Sekitar 200 soal Kalau kita ngerjakan Gitu ya? Iya 3 jam ya 3 jam Oke baik Kalau kisaran soalnya Apa saja mas? Ya kalau biologi Sebenarnya Siap busnya Seperti tahun kemarin Cuma yang Tahun ini itu Fokusnya yang ke analisis Seperti Percobaan-percobaan itu Sama Dasar-dasar teori Kalian betul-betul sudah mateng Sebenarnya Untuk hal ini ya Untuk dalam artian Persiapan Jadi Nampak sekali bahwa Kalian itu dibina ya Di SMA MTA Alhamdulillah Baik Jadi tidak langsung tunjuk Lo maju Kamu maju ya Untuk lomba biologi Amin satu Langsung ditunjuk Amin satu Pengalaman kayaknya Baik Begitu ya mas Gibran Jadi kamu udah persiapan Jauh-jauh hari ya Ya Sudah dari kelas 10 Sudah kelas 10 ya Baik Tapi gak OSN Cuma dari awal Memang kelas 9 itu Sudah mulai minat sama biologi Oh begitu ya Baik Sudah minat sama biologi Kalau mas Gibrannya Jadi ada sekitar 50 soal Kemudian dikerjakan Dalam waktu 3 jam Jadi memang masing-masing bidang Untuk ketentuannya masing-masing ya Tidak sama ya mas Isuddin Betul Ada 20 soal Untuk dikerjakan selama 2 jam Jadi Ini sekaligus bentuk sharing ya Dari kakak-kakaknya Atau mungkin teman-teman Yang ada di sini Kepada teman-teman yang ada di rumah Yang mungkin suatu saat Punya kesempatan yang sama Begitu ya Kemudian dari mas Alka Bagaimana untuk Di bidang kimia Ya kayak Disampaikan sama mas Gibran Sama Isuddin tadi Mungkin di fokusnya Jumlah soal barangkali Atau Jumlah soalnya berapa Kalau di kimia Jumlah soalnya kemarin itu 30 Pilihan ganda Sama 5 Isai Oke Nah ini udah beda lagi ya Itu di bidang kimia ya Kalau saya bilang itu Gabungan dari Matematika sama biologi Jadi ada Oke Sama Kayak biologi Hafalan juga Hafalan juga ada Baik Jadi kalian diramut jadi satu Sama mas Alka ya Baik Kemudian Jadi ada 30 ya mas ya 30 soal ya Untuk di kimia ya Jadi ada multiple choice-nya Dan juga Isi Baik ya Mas Alka sudah kali pertama Atau kali kedua ini Kelas 10 udah pernah ikut Tapi belum Belum lolos Oke berarti ini saatnya bales dendam ya Harusnya ya Ini sudah di tahap sini Udah oke Kemudian nanti Mudah-mudahan Bisa lebih Maksimal lagi Begitu ya mas Alka ya Sudah suka Dari kecil Di bidang kimia mungkin Sudah Awalnya tuh dari kelas 10 Kelas 10 Baik Di SMP itu kan belum ada Kimia ya Saya tuh dulunya ikut Fisika Oh baik-baik Suka yang esak Gitu Tapi Masuk SMP malah beda lagi Malah suka kimia Ya udah Nanti kuliah belum tentu lagi sama ya Bisa jadi mungkin malah Ke yang lain Baik Tapi gak masalah Selama punya kompetensi disitu ya Kemudian kalau Nabila dan Jihan Gimana mas Untuk gambarnya Kalau mbak Jihan Kebumian Geoscience Itu Saya yang pembimbing Itu 100 soal Oh ya Mas Bobi sendiri pembimbingnya ya Itu multiple choice Pilihan ganda Kemudian juga Ada soalnya itu Berkaitan dengan geografi fisik Kemudian juga Geomorfologi Ada juga astronominya Dan juga ada Kebencanaannya Lebih kompleks ya sekarang ya Iya Lebih Menyeluruh 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 ya Yang geoscience itu nanti ke geologi Bidang ke mineral Kemudian kalau yang fisika Mbak Nabila Ya Apa itu IC kayaknya IC ya Ini bucas ya Kalau gak salah Ya Baik Sudah Pakarnya fisika Pakarnya fisika Yang sering tampil disini soalnya Kenapa saya sebut bucas Karena memang panggilannya bucas Dan sering tampil disini Untuk mendampingi program fisika ya Baik Jadi Mbak Nabila Dan juga Mbak Jihan Mudah-mudahan sedang menyemak Atau mungkin Gurunya Bucas gitu ya Jadi kapan-kapan Mudah-mudahan bisa tampil disini Begitu Nah Pak Bobi Barangkali sedikit disampaikan Kepada pemirsa ini Untuk adik-adik kita Yang sudah Bisa tampil disini Cukup panjang ya Perjalanan mereka Untuk kemudian Dari tim dulu Seperti apa Ini bisa disimpulkan Ini fasilitas dari SMA juga ya Untuk adik-adik kita Monggo Jadi Memang benar Bahwa Sekolah itu hanya Menfasilitasi Anak-anak Sudah terbentuk Dari Proses Mulai dari Presentasi Kemudian Sosialisasi Kemudian Penjaringan Dan setelah penjaringan Seleksi Setelah seleksi Nanti ada Pembimbingan Oleh guru-guru Yang ada di SMA Setelah Pembimbingan dari guru Kemudian Dicari Yang potensial Mengerucut Anak-anak yang punya Fashion Atau bidang tertentu Tadi Kemudian Setelah itu Pematangan Pematangan Karena Di kami itu Masih terbatas Artinya Di bidang Sains ini Lebih Tinggi Analisis soalnya Dan lebih Sulit Begitu Maka ada kerjasama Dengan Instansi lain Itu dengan UNS Dari Situlah Kemudian ada Prites Posttes Kemudian Barulah Masuk ke tim inti SMA Karena itu Punya ide Punya Semangat Punya agregat Sendiri ya Mereka Ya Kayak Membentuk Club study Study Itu tadi Jadi 9 bidang Itu Matematika Biologi Astronomi Geografi Ekonomi Kebumi Komputer Ya Kayak Sudah terbentuk Dan itu Sudah Alamnya Mereka sendiri Yang menentukan Presentasinya Untuk semua Kelas 10 Setelah Mereka presentasi Yang kelas 11 Ini Kan Kelas 10 Itu akan termotivasi Saya nanti Ke fashion Apa Bidang apa Dari Itulah Kemudian Dibuka Untuk Mendaftar Dari Yang Anak Mendaftar Ini Diseleksi Mana Anak Anak Yang Punya Kemampuan Di Bidang Tertentu Diambil 15 Atau 10 Dari 10 Kemudian Di Adakan Pembinaan Progresnya Statistiknya Bagaimana Kestabilan Baik Di Kelas Pembimbingan Setelah Itu mengerucut Sampai Nanti Tim Inti Karena Nanti Oleh Panitian Diberikan Kuota Apakah Perbidang 4 Untuk Perbidang 3 Nah Itulah Kemudian Kita Mendaftarkan Mendaftarkan Sesuai Dengan Kuota Yang Panitia Jadi Total Berapa Bidang Mas Bobi Yang Diselenggarakan Di setiap Tahun Khususnya Di tahun Ini 9 9 Kita Lolos 1 2 3 4 5 5 5 Dan Bidang 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 Yang 4 Itu Yang Ekonomi Astronomi Kemudian Komputer Dan Apa lagi Satu Yang Belum Lolos Jadi Ini Memang Moseley Ini Di Eksak Di Lingkungan Eksak Jadi Untuk Yang Sosial Dan Bahasa Kan Gak Ada Gak 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 Ekonomi Masih Di Rana Sosial Disitu Mungkin Nanti Untuk Yang Bahasa Dan Sosial Ada Event Yang Lain Bisa Jadi Seperti Itu Ya Baik Ini Alhamdulillah 5 Yang Mewakili Di Tahun Ini Dan Yang Salah Teman Teman Karena Mungkin Kompetitor Kalian Sedang Menyimak Juga Oh Ini Nanti Bakalan Ketemuin Di Semarang Bisa Jadi Seperti Itu Ya Tapi Bagaimana Kalian Ketika Menyikapi Yes This Competition Begitu Ini Kompetisi Bagaimana Mental Kalian Untuk Oh Ini Saya Lumba Dan Saya Mengikuti Acara Ini Gimana Mas Gipuran Dulu Barangkali Kalau Masalah Mental Kalau Melihat Dari Kalau Menurut saya Sendiri Itu Jangan Terlalu Melihat Kompetitor Lain Lihat Diri Sendiri Saja Apakah Dari Kita Itu Kira Kira Mampu Enggak Untuk Maju Ke Lomba Jangan Sampai Kalau Lihat Kompetitor Lihat Nama Sekolah Keren Kita Maha Dimenter Gak Bagus Semua Mta Keren Loh Jangan Mendur Selalu Keren Itu Prinsip Dari Mas Gilbran Barangkali Untuk Adik-adik Kita Mas SMP Kompetitor Yang lain Yang Menyimah Sante Sampai Kita Pocoknya Disana Ketemu Bareng Siapa Yang Terbaik Insya Allah Itu Yang Yang Dipilih Allah Saat Itu Yang Terbaik Begitu Dari Mas Alka Sendiri Gimana Untuk Menyikapi Perlombaan Jadi Jadi dari kecil itu saya udah ikut Udah sering ikut lomba ya Jadi menang kalah udah biasa ya Kan dari TK TK itu udah mentalnya Mulai kebangun disana Tapi Kan kebanyakan pialanya dipacang di depan Terus kan ada rasa timbulnya Bisa enggak ini bisa enggak Malah disitu mulai down Tapi Terus mulai ke SMA SMP Itu melihatnya bu udah enggak piala lagi Udah langsung ke Teman-teman yang Teman-temannya kok matanya sipit-sipit semua Kamu juga sipit Itu kan mulai mindur Jadi Masuk ke kelas sebelah sini Yang kemarin udah disaranin O ibu jangan Jangan lihat teman-temanku Teman-temanku yang lain Percaya aja kan udah persiapan dari awal Iya Itu ya Jadi Insya Allah udah siap mental Untuk masuk ke tahap berikutnya ya Untuk Mas Alka ya Nah Mas Izzudin Nanti Istirahat dulu ya kita ya Kira-kira seperti apa Mentalnya untuk kemudian Untuk mengikuti tahap berikutnya Mas Bobi dan teman-teman kita rehat dulu ya Insya Allah kita lanjut di sesi kedua Pemirsa jangan kemana-mana Kami segera kembali untuk Anda Masih bersama teman-teman kita dari SMA MTA Nanti kita simak beberapa informasi berikutnya Baik Pemirsa jumpa lagi di program prestasi Masih bersama adik-adik kita yang membanggakan tentunya ya Dari SMA MTA Yang sayang sekali ini sebenarnya 5 orang Tetapi yang datang ke sini 3 orang Tapi gak masalah ya Mudah-mudahan dari kelima Adik-adik kita tadi sudah memberikan gambaran kepada kita Apa sih OSN Dan ternyata setiap tahun ini diadakan ya Barangkali yang saat ini masih punya putera-putri Yang kelas 9 mungkin ya Kelas 7, 8, dan 9 Di SMP Sudah mulai siap-siap bahwa ketika nanti sudah masuk ke SMA Ada lomba seperti ini Barangkali Mas Bobi sedikit digambarkan kepada pemirsa yang ada di rumah OSN itu seperti apa Dan apakah ini betul setiap tahun Atau seperti apa begitu Monggo Lebih rincinya Jadi OSN itu Olimpia Desain Nasional Yang pertama itu adalah tingkat kota Atau kabupaten ya Atau kabupaten Biasanya di bulan-bulan Februari Siap Memang itu sudah kalender akademik Nasional ya Nasional Sudah ada Jadi pasti ada ya Insya Allah Pasti ada Kemudian setelah seleksi Kota Seleksi provinsi Di bulan-bulan April Bulan-bulan April Tingkat provinsi Setelah provinsi Kemudian nasional Di bulan-bulan Juli Dan itu memang kalau sekolah tidak siap-siap Waktu-waktu itu adalah waktu-waktu sibuk Kelas tiga menyiapkan OSBN Kemudian juga Penerimaan siswa baru Penerimaan siswa baru Maka biasanya kalau tidak siap Kalau yang SD Ya Kelas lima atau kelas enam SD Teman saya itu Hanya minus satu tadi Diberitahu Bahwa hari ini Tes OSN tingkat SD SD itu sudah ada OSN tingkat SD dan SMP juga sudah ada Sehingga memang Acara tahunan dan itu Prestis di bidang Akademi Karena Disitulah nanti juga Akan terlihat oleh dinas Terlihat oleh Kementerian Siap Dari Track record SMA mana yang Prestasi di bidang Akademis Yang di Olimpadi Science Baik Ya Jadi besok kalian sudah membawa bendera SMA MTA dan kota Surakarta Jadi Harus lebih serius mungkin ya Kedepannya ya Jadi tadi Mas Gibran dan Mas Alka Sudah menyiapkan mental sejak Dini begitu ya Untuk menghadapi kompetisi Kalau Mas Izzuddin sendiri seperti apa Karena kan kamu masih kelas 10 ya Lainnya sudah kelas 11 Gimana Kalau saya Untuk persiapan Dari SMP SMP itu Dah ikut Kayak gitu Tapi Ya kalau persiapannya Kalau persiapan mentalnya Juga sama Hampir sama seperti Mas Gibran tadi Yang penting kita berusaha Untuk Kira-kira lawannya Ya Gak usah Begitu dipikirkan Yang penting berusaha dulu Secara maksimal Kalau untuk hasilnya Ya Kita serahkan pada Allah Oke Baik Alhamdulillah ya Ini teman-teman Insya Allah sudah siap Begitu juga dengan Mbak Nabila dan Mbak Jihan Yang saat ini tidak bisa on air Mudah-mudahan juga sudah mempersiapkan diri Ini Tinggal hamil berapa ini ya Berarti teman-teman ya Sudah Tinggal Beberapa minggu Ya Tiga minggunan ya Untuk kalian Untuk kemudian Nanti maju ke Semarang Terus ada pendampingan ya Mas Bobi ya Untuk adik-adik kita ya Ya Untuk pendampingan Pasti Pendampingan dari guru-guru Kementerian Drill Soal Ya Dan juga karantina Karantina Jadi Anak-anak yang sudah Lolos ke Perlombaan itu Nanti diberikan Dispensasi Keringanan Untuk tidak mengikuti Kegiatan belajar-mengajar Melainkan dia Belajar mandiri Di perpustakaan Baik Kalau saya bisa Kembali lagi ke SMA Mas Saya seneng banget Baik Dan Alhamdulillah ya Jadi Punya Kesempatan Untuk mewakili SMA Kemudian Ada Proses karantina Biar kalian Tidak kena virus-virus Yang lain Jadi Biar bisa fokus Dan Bisa Punya kesempatan Bisa belajar Di luar Artinya Tetap Belajarnya Di bidang yang disukai Jadi tetap bisa fokus Di sana Jadi untuk 5 orang Ini nanti akan Mengikuti karantina dulu Pemirsa Dan ini setiap tahun Pasti seperti itu ya Mas Bobi Jadi diberikan rekomendasi Untuk belajar mandiri Kemudian kita juga Beri bank soal Sebanyak-banyaknya Tetapi juga Tidak Tidak Sesuai dengan Kemampuannya Insya Allah Kemudian Juga Tadi Bahwa kebijakan itu Juga harus dikawal Artinya Kan ada Nantinya juga Ikut pembelajaran kan Ikut ulangan harian Dan lain sebagainya Tapi kalau Oleh Bapak Kepala Sekolah Sudah diberikan Bijakan Anak ini Belajar untuk Persiapan ini Guru-guru sudah Memberikan Apakah nanti Ulangan susulan Apakah nanti Kemudian Remediasi Untuk Nilainya Itu sudah Memahami Disitu Nah itulah Pentingnya Sekolah memberikan Kebijakan Disitu Bagi kalau Burding Berkaitan dengan Jadwal-jadwal Di asrama Juga harus diamarkan Tetap ikut Baik Dia juga tidak Apa itu Artinya Ikut juga Aturan yang ada Di asrama Juga Sama Prosesnya Di SMA Sehingga Apa itu Lancar Lancar tetap Masih Dan ini Anak-anak asrama Semua ya Yang laju ya Baik Mudah-mudahan Semakin Fokus ya Untuk Tahap berikutnya Tapi Alhamdulillah Tadi teman-teman Sudah Dibuat santai aja Dibuat santai Tapi tetap Pendampingannya Sepadat yang disampaikan Oleh Mas Bobi tadi Baik Kemudian Mas Bobi Untuk Adik-adik kita Yang Lolos Seperti ini Nanti ketika Lolos Provinsi Nasional Apakah ada Di tingkat Internasional Begitu Ya Jadi Setelah nanti Nasional Juli itu Kemudian Di Berikutnya Adalah Internasional Misalnya Yang kebumian Nantinya Di Kanada Kemudian Di Geografi Itu Di Negara Apa tadi Saya berusaha Rusia Kemudian Sembilan bidang Itu Negara yang Beda-beda Indonesia Pernah jadi Tuan rumah Di Astronomi Kemudian Fisika Tahun 2002 Jadi Tiap Negara yang Ikut Lomba Itu Kemudian Juga Erut Berganti-ganti Mudah-mudahan Kalian Punya Mimpi Setinggi Itu Tetapi Ditahan Aja Mimpinya Buktikan Mudah-mudahan Jadi Ini tentunya Akan menjadi Kebanggaan Gak cuman Buat Kalian Gak cuman Buat Orang tua Tetapi Untuk Negara Kalau Sudah Di Ranah Nasional Dan Juga Internasional Begitu Nah Kalau Mas Mas Izuddin Mas Gilberan Mas Alka Kita Bicara Lebih Ringan Menurut kalian Perstasi Seperti Apa Merupakan Motivasi Juga Buat Adik Kalian Yang Ada Di Rumah Begitu Dari Mas Alka Dulu Apa Menurut Kamu Prestasi Mas Menurut Saya Sendiri Prestasi Itu Sesuatu Yang Membuat Orang tua Saya Senang Prestasi Tapi Gak Jauh Dari Allah Juga Yang Penting Baik Ini Orientasinya Orang tua Tapi Betul Orang tua Kadang-kadang Menjadi Energi Yang Sangat Besar Bagi Kita Untuk Lebih Semangat Belajar Asli Mana Mas Alka Saya Sendiri Dari Gunung Kidul Ini Anak Gunung Kidul Ada MTA TV Yang Tentunya Daerahnya Terbawa Ketika Nanti Kamu Mengukir Sebuah Prestasi Di Bidang Kimia Untuk Mas Alka Baik Bapak Ibunya Boleh Disapa Namanya Siapa Bapak Ibu Namanya Bapak Saya Pak Joko Waloyo Dan Ibu Saya Sumilah Ibu Mudah Sudah Menyumat Kalau tidak Bisa Menyumat Nanti Dikasih Link Youtube Bisa Buka Youtube Kan Baik Kemudian Kalau Mas Gilbert Seperti Apa Mas Kalau Menurut saya Presasi Seperti Yang disampaikan Mas Alka Ada Hubung Dengan Orang Tua Kalau Dari Saya Sendiri Presasi Itu Wujud Imbal Saya Pada Orang Tua Orang Tua Telah Memberikan Saya Wangsaku Kelahiran Saya Ke Dunia Saya Tidak Pernah Memberikan Apapun Pada Belia Siap Ini Agak Dalam Oke Jadi Mencoba Untuk Memberikan Kebanggaan Untuk Orang Tua Kalau Mas Gilbert Aslinya Dari Seragin Dari Seragin Bisa Disapa Juga Orang Tuh Bapak Namanya Siapa Ibu Ayah Namanya Pak Nur Cepto Kalau Ibu Namanya Kristina Riawati Baik Selan Menyimak Untuk Sore Ini Kalau Mas Izzudin Apa Prestasi Menurut Mas Izzudin Hampir Sama Sama Ikut Ikutan Kan Sesuatu Yang Bisa Membanggakan 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 Orang Tua Keluarga Agama Yang Jelas Bangsa Kalau Mas Izzudin Bapak Ibu Bisa Siapa Namanya Siapa Kalau Bapak Namanya Ali Maksum Lili Sunar TV Mudah Mudah Sedang Menyimak Juga Untuk Hari Ini Kemudian Mas Izzudin Mas Gilbran Mas Alka Harapannya Kalian Nanti Presesnya Bukan Cuma Buat Kalian Juga Persiapan Buat Pengkaderan Di Adek Selanjutnya Kalau Mas Izzudin Belum Punya Adek Di SMA Kalau Mas Gibran Dan Mas Alka Sudah Sekarang Kalian Gimana Cara Merekrut Adek Agar Nanti Biologi Harus Ada Benihnya Mas Gibran Gimana Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Sebelum Ada Tahap Seleksi Sekolah Ada Tahap Presentasi Presentasi Itu apa Sebenarnya Mungkin Yang Sudah Sebelumnya Membuat Kayak Presentasi Biar Adek Adek Kelas Itu Tertarik Untuk Ikut Ke Bidang Kami Contohnya Kalau Saya Biologi Saya Buat Slide Atau Pertunjukan Apapun Yang Membuat Teman Kelas 10 Tertarik Setelah Tertarik Itu kan Dibuka Pendaftaran Lalu Baru Masuk Ke Tahap Seleksi Biasanya Rame Gak Yang Biologi Kalau Alhamdulillah Kalau Yang Tahun Ini Tertinggi Oke Ini Karena Sosoknya Mudah-mudahan Dua-duanya Karena Kita Harus Memberikan Energi Positif Kepada Adek Kita Dengan Cara Apa Kita Sudah Pengalaman Di Bidang Luba Tersebut Kalau Mas Alka Gimana Hampir Sama Ada Presentasi Kalau Peminat Di Kimia Sendiri Tahu Untuk Tahun Saya Dan Yang Adek Kemarin Agak Turun Agak Turun Karena Pidah Kan Dari Saya Ada Sembilan Orang Terus Yang Kemarin Cuma Tujuh Orang Oh Gitu Ya Baik Sudah Lumayan Ya Untuk Untuk Stok Lomba Lomba Berikutnya Kalau Di Matematika Berapa Mas Izuddin Yang Gabung Kalau Di Matematika Yang Gabung Banyak Banyak Sepuluan Lebih Sepuluan Lebih Itu Untuk Kelas Sepuluh Saja Atau Kalau Kelas Kelas Sepuluh Kita Di Bidang Geografis Aja Mas Baik Sudah Terpetakan Masing-masing Alhamdulillah Jadi Mudah-mudahan Nanti Kalau Kalian Sudah Lulus Kan Berarti Sudah Ada Adik-adik Kita Yang Siap Untuk Di Bidang Masing-masing Begitu 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 Juga Di Bidang Kebumian Fisika Semuanya Sudah Hampir Sama Mas Bobi Jadi Presentasi Itu Audiennya Kelas Puluh Yang Kelas Dua Tampil Di Anak-anak Kelas Puluh Memberikan Penjelasan Apa Itu OSN Kemudian Bidang Lumbanya Itu Apa Biologi Biologi Tadi Kemudian Tim Biologi Nanti Ikut Lumba Apa Saja Jadi Bukan Hanya Di OSN Kan Nantinya Di Universitas Nanti Di UNS Di UGM Di Unsud Di Undip Dan Sebagainya Yang Pengalaman Pernah Tahun-tahun Sebelumnya Itu Mereka Mempresentasikan Itu Kemudian Alumni Alumni Ataupun Anak-anak Yang Sudah Berprestasi Itu Ditampilkan Juga Visual Baik Itu Foto Ataupun Prestasinya Apa Juga Dia Sekarang Kuliah Dimana Misalnya Astronomi Mas Kufran Di ITB Matematika Mas Umar Di ITB Dan Sebagainya Sehingga Anak Kelas Sepuluh Akan Termotivasi Untuk Ikut Gapung Baik Saya Langsung Sudah Pengkaderan Halus Di Sana Tinggal Penjaringan Seperti Ada Tim Mas Gibran Mas Mas Halka Tadi Ya Begitu Juga Ini Mbak Mbak Nabila Mereka Juga Punya Tim Sendiri Dan Masing Tim Ada Guru Pembimbing Ada Guru Pendamping Koordinator Bidangnya Itu Tiap Bidang Ada Sendiri Dan Beliau Ini Yang Yang Akan Memberikan Apa Ini Arahan Masukan Masukan Masih Huku Tapi Dikembalikan Ya Baik Itu Ya Alhamdulillah Kalian Berarti Beruntung Sekali Karena Bisa Jadi Kakak Kalian Termasuk Yang Disini Dulu Gak Ada Arahan Seperti Itu Jadi Ketika Lomba Ya Udah Ditunjuk Hari ini Besok Ikut Lomba Jadi Kalian Emang Sudah Sangat Beruntung Untuk Saat Ini Kita Menuju Ke Saudara Kita Yang Dari Whatsapp Dulu Ini Mas Bobi Dari Saudara Kita Pertanyaannya Selamat Untuk Teman Teman Yang Ada Disini Kalian Sudah Menjadi Contoh Buat Teman Teman Yang Lain Untuk Berkegiatan Yang Positif Kemudian Bagaimana Untuk Penjagaan Agama Kalian Karena Ini Juga Penting Untuk Kalian Terima Kasih Ini Jauh Dari Taiwan Yang Menyimak Melalui Whatsapp Baik Monggo Silahkan Jadi Kalian Sekarang Sudah Presasi Dibilang Akademik Sudah Oke Nih Nah Mungkin Hafalan Mungkin Menjadi Salah Satu Halnya Karena Bisa Jadi Melalui Amalan Rajin Sholat Dua Dan Sebagainya Kalau Itu Mungkin Kita Safe Saja Hafalan Gimana Kalian Mungkin Hafal Berapa Dari Mas Alka Terakhir Hafal Satu Jus Satu Jus Sudah Lumayan Satu Sengah Jus Baik Kalau Mas Gilberan Jus 30 Sama 29 Tapi Yang 29 Sampai Aljin Satu Sengah Jus Satu Sengah Baik Kalau Kurang Jus 29 Kurang Surat Aljin Sama Nuh Baik Itu untuk Hafalannya Karena Parameternya Mungkin Bisa Sepuluh Bisa Sekian Ini Kita Pokoknya Ngindarin Terus Untuk Yang Hafalan Baik Kemudian Kalau Untuk Kajian Kajian Seperti Itu Teman Selalu Aktif Tentunya Untuk Semuanya Kalau Ini Mungkin Mas Bobi Yang Lebih Paham Karena Yang Punya Program Dari Sekolah Atau Demikian Tetap Jalan Tapi Untuk Sisi Agamanya Terus Terjaga Gimana Gambarannya Mas Bobi Di SMA Kita Burding Setelah Dia ikut Asrama Setelah Ke Asramanya Ada Kegiatan Kurukulum Di Asrama Ada Kemudian Mwazoroh Misalnya Apa itu Mwazoroh Mas Mwazoroh Itu Latihan Pidato Diap Malam Minggu Ketika Tidak Berpulangan Mereka Menjadi Public Speaking Itu Penting Sekarang Tidak Banyak Orang Yang Bisa Itu Bekal Banget Kemudian Tambahan Tafid Kemudian Taksin Sudah Banyak Kemudian Di Asrama Sudah 24 Jam Dengan Kepala Pondok Dan Pembina Untuk Pembina Agamanya Siap Baik Jadi Kalau Pemirsa Karena Ini Tadi Dari Luar Mungkin Kapan Kapan Bisa Mampir Silaturahim Ke SMA Dan Ke Asrama Jadi Tau Betul Gimana Pembagian Akademik Dan Juga Untuk Yang Agama Di Diniah Mas Bobi Jadi Insyaallah Aman Terjaga Karena Kadang-kadang Orang yang punya Akademik Yang tinggi Nanti Kemana-mana Kalau Gak Dibina Agamanya Pemikirannya Maksudnya Kita Menunjukkan Saudara Kita Yang Ada Di Padang Mudah-mudahan Menuju Kesana Suatu Saat Ini Dari Padang Dari Saudara Kita Di 08 1 5 Sekian Sekian Selamat Untuk Kalian Yang Sudah Menjadi Juara Mudah-mudahan Tetap Rendah Hati Oh Ini Doa Saja Begitu Ya Sekali Lagi Ini Mungkin Pembekalan Untuk Etitudenya Agamanya Agar Teman-teman Ketika Nanti Udah Jadi Juara Tidak Over Pride Mungkin Tidak Over Proud Untuk Teman-teman Mungkin Sekali lagi Disampaikan Ke teman-teman Yang ada Di rumah Karena Kita Tinggal 3 menit Untuk Lombanya Mudah-mudahan Sukses Tinggal Berjuang Kemudian Apa Pesen Kalian Untuk Teman-teman Yang ada Di rumah Untuk Tetap Berprestasi Dari Mas Gilberan Dulu Ini Mungkin Paling Dewasa Di Antara Tiga-tiganya Ketua Osis Sebentar Berarti Organisatoris Dapat Prestasinya Dapat Agamanya Alhamdulillah Dapat Baik Munggo Mas Gilberan Pesen saya Buat adik-adik Jangan takut Untuk Lomba Jangan Minder Kalau Lihat Kompetitor Ingat Ingat Islam Ingat Orang tua Ingat Sekolah Juga Jadi Jangan sampai Musuh-musuh Itu Jadi Hambatan Buat Teman-teman Musuh Dalam Tara kutip Ya Karena Mereka Habis Lomba Nanti Barengan Lagi Saling Share Antara SMA Ya Itu Pesan Yang Baik Dari Mas Gilberan Ketua Osis Ternyata Ya Siap Baik Kemudian Dari Mas Alka Ya Dari Saya Pesannya Tetap Menjaga Agama Sama Ingat Kepada Allah Tetap Kan Prestasi Itu Dari Allah Juga Jadi Reorientasinya Kan Harus Kepada Allah Siap Baik Itu Destinasinya Tetap Ke Allah Untuk Ibadah Mas Izzud Ini Paling muda Antara Yang lain Gimana Kalau saya Kalau Sudah Ikut Yang penting Kita Kalau Harapannya Kalau Mau OSN Berusaha Dulu Yang penting Semaksimal Semaksimal Mungkin Terus Kalau Untuk Hasilnya Kita Serahkan Pemirsa Yang Ada Di Rumah Agar Memotivasi Juga Bahwa Di SMA MTA Juga Punya Pendampingan Seperti Ini Jadi Di SMA MTA Proses Itu Yang Kemudian Ditumbuhkan Kami Di SMA Mengelola Dengan Semaksimalnya Baik Itu Dari Segi Pendanaan Kemudian Dari Segi Totalitas Untuk Bagaimana Bakat Minat Anak Itu Tersalurkan Dengan Baik Yang Positif Karena Luar Biasa Generasi Emas Generasi Pemuda Yang Luar Biasa Itu Kemudian Kita Sekolah Mengelola Dengan Sebaik Baiknya Apapun Itu Sarana Prasarana Kemudian Pembimbingan Maksimal Kemudian Juga Durungan Setara Moril Spiritual Itu Pesan Kemudian Nasihat Dan Kebijakan Dari Sekolah Itu Yang Kemudian Yang Akan Mengawal Dari Bagaimana Anak-anak Berprestasi Dan Nantinya Juga Mendapatkan Biasiswa Jadi Anak-anak Yang Punyai Prestasi Tertentu Nanti Sekolah Akan Memberikan Biasiswa Pendidikan Terhadap Mereka Yang Berprestasi Terima 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 Bobby Mudah-mudahan Teman-teman Maksimal Untuk Perjuangannya Ditunggu Kabar Baiknya Kalau Belum Menang Ya sudah Kalau Menang Alhamdulillah Kita tunggu Nanti Untuk Informasi Berikutnya Selamat Kembali Berjuang Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Dimanapun Anda berada Saya sudah Kebersamaan Kita Di program Prestasi Bersama Adik-adik Kita Dari SMA MTA Yang Akan Maju Ke Tahap Berikutnya Di OSN Karena Sudah Melalui Tahap Yang Pertama Selamat Melanjutkan Untuk Mengikuti Acara Kami Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax